Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan RKPD guna membahas rancangan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala Bapeda Kebupaten Sukamara, Sunardi, dalam laporannya pada acara pembukaan Forum Perangkat Daerah Kebupaten Sukamara tahun 2024. Lebih jauh menurutnya, secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dengan kegiatan hasil musrembang RKPD di Kecamatan dan pokok pikiran DPRD selain itu untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, kemudian menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sesaran sesuai dengan kewenangan dan sinergilitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Dan secara umum, tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrembang RKPD di Kecamatan dan kegiatan yang merupakan pokok-kokok pikiran DPRD. Yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sesuai dengan kewenangan dan sinergilitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya menurut Sunardi, sebagaimana dalam Amanat Pasal 9 dan Pasal 10 Permendagri No. 86 Tahun 2017 substansi dalam perencanaan pembangunan daerah harus menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif, dan spasial. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Tim SBTP mengabarkan.